Ikatan Wanita Bank Rakyat Indonesia atau Iwabri Regional Office Banjarmasin bersama dengan Iwabri Brand Officer Regional Office Banjarmasin menggelar pertemuan dan kegiatan wisata alam sebagai Ajang Silaturahmi. Kegiatan yang diadakan dengan semangat kebersamaan dan kolaborasi ini bertujuan untuk memperat hubungan antar anggota Iwabri sekaligus mengapresiasi keindahan alam dan kekayaan budaya lokal. Pada Kamis, 24 Oktober 2024, acara ini dimulai dengan pertemuan antara Ketua Iwabri RO Banjarmasin Ibu Tata Novian beserta jajaran yang dikemas dengan Santai dan Keteluargaan, di mana para anggota Iwabri saling berbagi pengalaman untuk menjalin dan memperat silaturahmi. Setelah pertemuan, para anggota kemudian beranjak untuk mengikuti kegiatan wisata mengarungi Sungai Amandit, menggunakan bamborafting dan dilanjutkan river tubing sebagai destinasi wisata unggulan yang berada di Loksado, Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Selama susur sungai berlangsung, para anggota Iwabri disuguhkan dengan pemandangan alam yang menakjubkan dan udara yang sejuk. Aktivitas ini memberikan kesempatan untuk merasakan suasana dan keindahan alam Loksado. Dalam kesempatan tersebut, Ketua Iwabri Regional Office Banjarmasin Ibu Tata Novian menyampaikan bahwa kegiatan ini bukan hanya sarana refreshing, tetapi juga bagian dari upaya Iwabri untuk terus menjalin kekompakan dan memperkuat peran perempuan dalam berbagai aspek, termasuk menjaga kelestarian alam dan melestarikan budaya. Pertama kita memang cari wisata yang berbeda dengan di kota ya mas, jadi kita disini mencari wahan alam, makanya kita disini mencoba bamborafting dan river tubing. Kesan Ibu setelah mengunjungi Loksado dan mungkin harapan? Iya, tempatnya asik, seru, sesuai dengan ekspektasi kami. Insya Allah kalau misalnya memang ada kesempatan lagi, mau berkunjung lagi ke sini. Dan semoga dengan kegiatan ini bisa mempererat silah turahmi antar anggota Iwabri R.O. Banjarmasin. Kegiatan ini diharapkan mampu memperkuat rasa cinta terhadap lingkungan dan budaya lokal, serta membangun semangat solidaritas antar anggota Iwabri. Tim Liputan HSS TV melaporkan. Terima kasih telah menonton!